Intro Sobat shalom, pasca konflik yang terjadi di internal gereja Masya Injili di Halmahera sejak 2013 yang lalu segala upaya perdamaian sudah coba dilaksanakan baik oleh pemerintah dan juga persetuan gereja-gereja di Indonesia PGI tapi sayangnya semua upaya itu belum berhasil mengembalikan posisi penyatuan gemi Beberapa kali pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama dan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mempertemukan kedua pimpinan Sinode Gemi tapi selalu menemui jalan buntu Nanti dalam pertemuan terakhir yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom pada tanggal 5 April 2022 di Hotel Greenland Tobelo ada ditanda tangani sejumlah kesepakatan antara Sinode Gemi Jalan Kemakmuran dan Sinode Gemi Jalan Kawasan Pemerintahan Dari pertemuan tersebut tercapai 7 poin kesepakatan salah satunya adalah ajakan melakukan ibadah bersama atau deklarasi damai bersama antara jemaat kedua Sinode Gemi Ternyata harapan akan adanya acara deklarasi damai bersama seperti hasil kesepakatan Hotel Greenland tersebut direspon cepat oleh Bupati Halmahera Tengah Edy Langkara sebagai salah satu tokoh pluralis Maluku Utara yang memiliki semangat bineka tunggal ika Edy Langkara langsung membentuk tim deklarasi damai gemi di Halmahera Tengah yang diketuai oleh camat Ningsi Kitong dengan seluruh dananya dibiayai oleh Anggaran Pemerintah Daerah Halmahera Tengah Beberapa kali tim mengadakan rapat dan kemudian pada tanggal 25 April 2022 Edy Langkara secara khusus mengundang para pendeta dari kedua Sinode Gemi untuk menghadiri acara buka puasa bersama di kediamannya sekaligus memantangkan persiapan deklarasi damai gemi di Weda Akhirnya pada hari Rabu 28 April 2022 jam 10 pagi di depan halaman gereja gemi Immanuel Weda deklarasi damai gemi yang lama diidamkan jemaat di Halmahera Tengah akhirnya bisa terwujud acara ini dihadiri sekitar 300 jemaat gemi baik yang bersinode di jalan kemakmuran dan juga di jalan kawasan pemerintahan tanggal 28 bulan April 2022 bertempat di halaman gedung gereja gemi Maranata Weda dilaksanakan deklarasi gemi bersatu dengan enam butir pernyataan damai sebagai berikut ke enam kami warga gemat dan pejabat gereja gemi sekabupaten Halmahera Tengah menyatakan berkomitmen untuk tidak lagi berbicara tentang sinode lama dan sinode baru demikian pernyataan deklarasi damai yang terlahir dari tanah Fogogoro terima kasih Tuhan berkati setelah deklarasi dibacakan Edi Langkara sebagai kepala daerah ikut menjadi saksi dan menandatangani deklarasi tersebut dalam sambutannya di acara tersebut Edi Langkara yang dikenal selama ini sebagai bupati yang sangat nasionalis ini berharap agar warga gemi yang ada di Halmahera Tengah tidak terpecah-pecah lagi dan terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk ikut bersama membangun Halmahera Tengah ke depan yang lebih baik penyatuan gereja ini harus terlibat di mana gereja berada, kepala desa di mana ya harus di ada di sini supaya dia menjadi alat kebersatu atau dia menjaga itu deklarasi ini di kampungnya bikin surat ya, pasten dua kepada kepala desa semua yang ada di pusat gereja gemi di beberapa desa di Halte buat serukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan gereja gemi atau gemi yang ada di desa yang bersangkutan supaya dia menjadi alat perikat masyarakat di sana selain dalam hal urusan ibadah juga urusan-urusan organisasi salam 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 Dengan demikian, ia tercatat menjadi satu-satunya kepala daerah di Maluku Utara yang melaksanakan hasil putusan pertemuan damai Hotel Greenland dari antara 10 kepala daerah se-Maluku Utara. Ditemui terpisah di kediamannya, desa MKCM Tobelo, Charles Freddy Ngingi, salah satu aktivis dari Gerakan Gemi Bersatu, sangat berharap agar apa yang sudah dibuat oleh Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara ini bisa diikuti juga oleh kepala daerah lainnya, terutama di kabupaten-kabupaten yang jumlah warga geminya sangat banyak seperti di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai. Malah ia secara pribadi berharap agar ke depan dalam pentas Pilgub Maluku Utara tahun 2024, Edi Langkara bisa terpilih sebagai pemimpin Maluku Utara, sehingga dengan kewenangannya yang lebih besar, ia akan bisa maksimal mendorong dan menciptakan rekonsoliasi damai gemi yang adalah gereja terbesar di Maluku Utara.